Intro Di antaranya Sabda Rasulullah S.A.W Badiru bil amal Fitanan Kakitu'in laylil muzlim Bersegeralah kalian untuk beramal Sebelum datang Yang namanya fitnah seperti malamnya Menggalakulita Yusbihur wajul mu'minan Wuyumsi kafirah Dimana ketika itu seorang laki-laki Waktu paginya masih beriman Tapi ketika waktu sudah sore hari Dia sudah kafir kepada Allah S.W.T Wuyumsi mu'minan Wuyumsi kafirah Dan di antara mereka ada yang di waktu sorenya Masih beriman kepada Allah S.W.T Tapi ketika bangun waktu segurnya Dia sudah kafir kepada Allah S.W.T Kenapa? Kata Rasulullah Karena dia telah menjual agamanya Demi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi Dia menjual akidahnya Untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi Kata Rasulullah S.A.W Zaman kita ini Pembiasa sekalian Adalah zaman seperti disyaratkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam hadis ini Zaman yang penuh dengan fitnah Bahkan fitnah itu kata Rasulullah Seperti malam yang gelap kulitah Orang susah untuk membenarkan Mana yang benar Mana yang salah Mana yang hak Mana yang batin Iya Kenapa? Karena banyak orang yang menafi Banyak orang yang sudah menanggalkan agamanya tanpa sadar Hanya untuk mendapatkan securi daripada Kenimatan-kenimatan dunia ini Tapi Rasulullah mengatakan Badiru bil amal Dalam kelihatan seperti ini Kita memperkuatkan amal kita Amal soleh kita Ibadah kita kepada Allah S.W.T Bahkan kata Rasulullah S.A.W Dalam hadis yang lain Al-ibadah dalam kondisi yang penuh dengan kerusakan Bahkan ibadah dalam kondisi yang penuh dengan kerusakan Dan berbagai macam Kondisi dan keadaan kita Kata Rasulullah itu seperti orang yang berhijrah kepada saya Sehingga kalau kita bandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Sangat jauh Kehidupan dunia Kehidupan yang sangat singkat Kata Rasulullah S.A.W Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun Karena sangat sedikit Orang yang bisa meluati umur tersebut Sementara kehidupan akhirat Pemirsa sekalian adalah kehidupan yang tidak berujud dengan kematian Kehidupan yang kekal abadi Bandingkan antara keduanya Kita mau mendapatkan kehidupan akhirat Tapi kita tidak mau mempersiapkan persinya Sebagai bekal untuk menuju kepada Allah S.A.W Malah kita mau mengumpulkan semua kebaikan di dunia ini Tapi ketika sudah berbicara tentang urusan akhirat Maka kita tidak punya semangat untuk senantiasa berupaya Melaksanakan amalan-amalan yang bisa meningkatkan diri kita kepada Allah S.A.W Hanya karena semata-mata amalannya Maka pada saat mengatakan Apakah begitu juga Maka Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Saya juga begitu Kecuali Allah S.A.W Menimpahkan kepada saya rahmat dan keutamaannya Baru saya masuk dalam surga Allah S.A.W Maka dalam hadis ini Menjelaskan kepada kita bahwasanya Amalan itu bukan tujuan Solat bukan tujuan Puasa bukan tujuan Haji bukan tujuan Tapi dia merupakan wasilah Ibaratnya jembatan untuk menggabir Rahmat Allah S.A.W Maka orang Indonesia sekalian Jangan sampai kita membangun jembatan-jembatan yang mudah runtuh Jembatan-jembatan yang mudah rubah Kenapa? Karena kapan kita membangun jembatan seperti itu? Itu tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan yang hakiki Yang kita inginkan Itu menggabir Rahmat Allah S.A.W Apa jembatan yang rubah itu? Yang mudah runtuh Yang mudah rubah itu? Ketika kita membangun Ibadah kita di atas pendasi Bukan keikhlasan kepada Allah S.A.W Beramal karena riyah Beramal karena ingin dipuji oleh manusia Atau beramal karena ingin mendapatkan keuntungan Tunduri semata Maka ini Ibaratnya kita telah membangun jembatan-jembatan yang Hendak rubah Jembatan-jembatan yang tidak kuat Untuk kita jadikan sebagai wasilah Untuk mendapatkan Sesuatu itu bertujuan kita Demikian Memudah Allah S.A.W Berikan kepada kita taufik Hidayah Kekuatan Untuk senantiasa Memanaj hati kita Memperbaiki diri kita Untuk senantiasa memperusyakkan bekal Untuk hari esok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati